Pertama, kita bisa menghindari fitnah juga. Kedua, bisa jadi kita tidak tahu alasan dia kenapa tidak sholat. Kalau kita hajian, kita hampir di kuburan sampai nyolati, itu solusinya? Iya, sampai untuk ganjaran ini aku mau. Untuk ganjaran ini kuburan itu aku mau. Untuk ganjaran ini nyolati. Karena ini sampai nyolati kan ganjarannya satu gunung. Sampai ini kuburan, budal menutup kuburan, dua gunung. Kita berhusnudun saja asal itu masih muslim. Karena kita dengan tidak mensholatkan itu sama saja kita menfonis dia ke kafir. Dan menfonis itu butuh sampai jaman-jaman udah buat takoi mbak. Kenapa gak sholat kudung nondisi? Sampai kan gak tahu nakoi. Ya kan gak masalah ya. Jadi kita berhusnudun saja ketika tetangga kita asal secara umum dia masih islam kita nyolati saja. Dini ditimau apa enggak atau pada hakikatnya dia kafir itu urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana para sahabat nabi nyolati wang munafek. Iya kan? Nabi Muhammad gak ikut nyolati ketika Nabi Muhammad masih hidup nih orang munafek meninggal. Tapi ketika Nabi Muhammad meninggal. Tetap disolati. Meskipun hakikatnya dia munafek, hakikatnya sholatnya tidak diterima oleh Allah. Yakni safaat berupa doa sholati wang munafek gak diterima. Tapi nyolati wang dapat ganjaran nyolati saudara muslim. Ini coro kulo tetap disolati sampai untuk ganjaran sa gunung. Terus menutup kuburan untuk ganjaran sa gunung. Husnudun itu lebih baik daripada kita memfonis. Memfonis bisa jadi kalau dia ternyata tidak kafir sampai kembali ke kafir. Kembali kepada dirinya sendiri. Karena apa? Karena sampai gak tahu aku iblas masalahnya. Mbak, aku gak tahu belum sholatnya apa mbak. Sholatnya di rumah, di rumah, di rumah, di rumah, di rumah. Jadi kita berfusnud. Jangan bersu'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'. Dan kita kembali ke masalah sholatnya. Ini... Terima kasih.